Di dalam berbagai kebutuhan, kita tidak dapat terlepas dari penggunaan kertas. Sifat fisik kertas yang ringan dapat disimpan dan digunakan kembali, menjadi keunggulan sekaligus memegang peranan penting bagi generasi di masa depan. Bagaimana kertas dibuat di era yang menuntut semuanya serba berkelanjutan seperti saat ini? April memproduksi 2,8 juta ton pulp dan 1,15 juta ton kertas setiap tahun. April beroperasi di Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelahlawan, Provinsi Riau. Kami berkomitmen untuk beroperasi dengan prinsip keberlanjutan. Di setiap proses pembuatan kertas kami selalu dilandasi oleh kebijakan untuk terus menjaga keberlangsungan alam. Pulp dan kertas diproduksi menggunakan bahan baku pohon akasia dan ekaliptus yang ditanam di perkebunan yang tersebar di lima kabupaten di Provinsi Riau dengan menanam 200 juta bibit per tahun. April mengoperasikan empat pembibitan pusat yang terintegrasi dengan Departemen Penelitian dan Pengembangan untuk menumbuhkan bibit pohon terbaik di perkebunan kami. Dalam pembuatan kertas, terdapat tiga proses kunci. Yang pertama adalah pulping. Pohon-pohon yang telah dipanen diangkut dari hutan tanaman industri ke area Woodyard Mill. Kayu-kayu ini dimasukkan ke dalam Deparking Machine untuk proses pengelupasan kulit kayu karena kulit kayu tidak dapat digunakan dalam pembuatan kertas. Kulit kayu dan produk sampingan dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listri yang dipakai di pabrik dan desa sekitar. Kemudian, batang kayu dicuci, dipotong menjadi serpian-serpian kecil, dan dimasak di dalam digester. Proses pemasakan ini bertujuan untuk melarutkan zat ligenin sehingga dihasilkan pulp atau bubur kertas. Zat ligenin merupakan zat berkat fiber dalam kayu pohon. Proses selanjutnya adalah memutihkan bubur kertas atau pulp. Bubur kertas yang sudah putih dikeringkan dan di-packing di pulp dryer. Pulp kering ini dibuat dalam bentuk lembaran untuk memudahkan pengiriman. Pulp adalah bahan baku untuk produk-produk turunan seperti kertas, karton, dan tisu. Air bekas pencucian batang kayu di daur ulang untuk mencuci batang kayu lainnya dengan cara disaring terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan air. April telah berinvestasi dalam fasilitas daur ulang air dan fasilitas pemerosesan canggih dalam meminimalkan dampak lingkungan. Langkah selanjutnya, pulp harus menjalani proses kedua, yaitu paper making. Campuran pulp, air, dan bahan-bahan kimia dipompa ke dalam head box, di mana campuran tersebut keluar melalui celah horizontal ke atas permukaan saringan yang bergerak dengan kecepatan 80 sampai 90 km per jam. Di sini, serat menyebar dan membentuk lembaran tipis, sehingga proses ini dinamakan sheet formation. Lembaran ini dimasukkan ke dalam mesin pressing, di mana 50% kadar air diperas. Lalu kertas dikeringkan dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius menggunakan sejumlah silinder-silinder metal. Proses terakhir adalah finishing. Setelah dikeringkan, permukaan kertas dilapisi oleh sinyawa untuk meningkatkan kualitas kertas, dikeringkan kembali, dan dibentuk gulungan yang lebarnya mencapai 8,6 meter. Setelah itu, dilakukan proses pemotongan roll-roll kertas menjadi lembaran-lembaran kertas yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Dan akhirnya, kertas yang telah dipotong akan dikemas untuk siap bertemu dengan pembeli. Berbagai macam kertas yang kita gunakan setiap hari tidak terlepas dari upaya April untuk terus memproduksi pulp dan kertas yang berkualitas secara berkelanjutan dan terus menerus. April terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada para pelanggan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan sekitar. Terima kasih telah menonton!